Kita lihat yang namanya ethylglicol atau diethylglicol ini itu merupakan cemaran atau impurities dari pelarut tambahan yang digunakan di obat-obat sirup. Jadi obat-obat sirup ini supaya melarutnya bagus, dia kasih solidability enhancement atau pelarut tambahan namanya polyethylglicol. Nah polyethylglicol ini tidak beracun sebenarnya, gak apa-apa. Cuman polyethylglicol ini kalau membuatnya tidak baik, dia ada impurities, bahasa Indonesia cemaran. Nah cemaran itu yang mengandung senyawa kimia berbahaya seperti ethylglicol atau diethylglicol atau ethylglicol butyl ether. Jadi memang kalau dilihat di daftar obat senyawa aktif, pasti tidak ada. Karena ini bukan ban aktif, ini adalah pelarut tambahan yang memang sangat jarang ditulis di senyawa aktif obat. Dan pelarut tambahan ini sebenarnya juga tidak berbahaya. Tetapi kalau kualitas produksi pelarut tambahannya buruk, dia bisa menghasilkan impurities atau cemaran. Dan cemaran itu yang berbahaya. Terima kasih telah menonton!